Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kepada sahabatku peternak ayam Nusantara jadi kali ini saya mau kasih tip cara merawat anakan ayam dan peternak ayam seperti itu jadi saya akan membahas dari cara peternak ayam dulu jadi disini kalau misalnya merawat anak ayam yang murung letas hingga usia 1 bulan kita harus siapkan tempat untuk pembesaran si anak ayam ataupun bok ayam seperti itu setelah itu kita siapkan pakan dan tempat minum disini tempat minumnya itu harus 24 jam kita harus dijaga jangan sampai habis dan jangan sampai kotor kemudian cara memilih untuk indukan betina dan penjantan pilihlah ayam kesukan anda misalnya mau ayam bangkok ataupun ayam pelipin itu terserah anda tapi saya itu disini peternak ayam pelipina yang import ya disini saya itu yang sekarang mau breading ini 2 ekor yang di kandang ya sekarang sudah bertelur sudah bertelur 1 karena si ayam ini masih perawan ya baru menelur jadi yang agak yang agak kekuningan ini yang bertelur sekarang bertelur 1 yang satunya itu saudaranya tapi masih belum bertelur kemudian ini babon yang paling tua dan disini telurnya sekarang sudah bertelur 6 butir awalnya itu 7 butir tapi saya itu diambil 1 butir oke kemudian teman-teman kalau ayam dibuk itu ataupun disimpan di kandang kandang umbaran harus siapkan air untuk minum si ayam seperti itu kemudian disini pembesaran usia dari usia 3 bulan 4 bulan seperti ini ini untuk diasingkan dari saudara-saudaranya seperti itu bosku karena ini tidak dikumpulkan kalau sudah usia seperti ini oke kemudian teman-teman itu harus disiapkan dengan pakan kalau seperti ini pakannya itu berbeda lagi dengan si ayam usia 1 bulan 2 bulan seperti itu ataupun 1 hari jadi kalau ayam seperti ini pakannya itu lebih baik itu dikasih pur 592 dan disini ada ayam angkrem yang masih angkrem ini sama juga masih angkrem dan anak yang paling tua ini lagi anak yang kemarin ini usianya itu 3 bulanan bosku ini usia 3 bulanan seperti itu dan saya diumbar liar di dalam kandang di diumbar liar dalam kandang karena kandang ini cukup lumayan dan disini ada betina juga yang dipisahkan dari tadi itu ya dipisahkan ada yang grey juga dan disini yang ada di umbar liar di alam bebas ini ini bosku Alhamdulillah bosku ada juga yang melorot ini bosku ada juga yang melorot ini masih baru turun baru turun ini menetas 5 ekor saja oke bosku begitu saja informasi dari saya disini salam sukses dan salam satu hobi selamat menikmati terima kasih